Hai lihat si Sonic jongkok sama men sama versi Halo guys dan kebalik lagi di One Punch Man video ketok palu skillsetnya si G4 ketok palu skillsetnya si G4 akhirnya ya akhirnya beneran kecil dong avatarnya ini kalau dijadiin avatar karakter buat jalan-jalan lumayan unyu-unyu juga ya dan gue ingatkan lagi kata core disini hanya secara harafiah dia ini cornya G4 mesin monster g4 inti dari monster g4 bukan core di game One Punch Man yang sebenarnya kira-kira seperti itu ya hanya sebatas nama sekarang skill setnya single skill 1 sesuatu setek ada efek mirip kayak dipisi King ataupun Sonic ya lumayanlah efek sikit-sikit inflix crash bad 1% chance ini di teksnya tulisannya crash bad intinya selama dua round target itu akan berkurang injury reduction nya kayaknya damage free ya kayaknya damage free 20% ya oke lah ya walaupun tetap ampas cuman setidaknya ada efek hanya Kabuto skill satunya yang bener-bener gigi WP asalnya Kabuto SSR plus skill 2 nya tiga hit kalem pas 120 persen attack ultra ulti jadi 600 100% chance untuk inflix special burn ke target tersebutnya attack nya naik dari 150 ke 200 kalau ultra ulti tapi jamnya tetep sayangnya tetep nih tulisannya apply doang berarti kemungkinan hanya yang kalem target tersebut saja yang dapat special burn tidak to all ya tidak to all kayak si glory bus ataupun t-shape kayak si deep seeking mungkin gua salah translate namanya masih raw ya nanti kita koleksi sama-sama intinya dia inflix special burn segini damage nya nanti kali jam ultra ulti ada buff provide 20% non crit damage free to all allies selama dua round bisa dibilang selamanya lah ya kalau misalnya dia dikasih crawl karena tiap crawl akan ngasih bahwa lagi dua round dan ini kemungkinan tidak stuck dengan yang udah punya yang sudah punya bavi seperti ini yang mirip-mirip kecuali yang di mastery feature mastery feature kan start jadi di master feature bisa stuck tapi kayaknya sih ada diminishing efek yang dari mastery feature ke versi buff nya contoh kayak ini 20% ditambah yang dari mastery 6% itu nggak langsung 26% harusnya seperti itu biasanya sih gitu ya atau kayak si atomic yang 80% terus unlock di mastery kayak 6% jadi 86% gitu harusnya harusnya sih di diminishing enggak enggak total 86% cuman gua belum investigate lebih lanjut biasanya seperti itu biasanya di apply diminishing efek tidak langsung ditambah seperti itu itu maksudnya pasif awal mulai battle increase dot damage alai sebenaran dot damage dong ya 50 65 80% kalau si puri-puri 40 50 60% ya oke lah ya setidaknya namanya juga nih ur ya setidaknya namanya juga nih ur tapi keberadaan puri-puri bagaimanapun akan nge-cut atau ngediskon di ot nya jadi kayak tinggal 30% kasarnya kayak tinggal 30% ya kan selama empat round belum lagi si ur ini kan shot merahnya masih sulit nggak secepat itu si G4 langsung bintang 5 atau bahkan ungu 5 biasanya kayak tinggal berapa kali lagi atau berapa lagi yang satu ungu nya itu ngebakar saat yang kuningnya kan ya oke lah untuk umur cepat misalnya waduh ini udah Sabtu nih udah saatnya turnamen nih yaudahlah gua bakar 6 sat biar langsung ke umur 5 contohnya ya dengan saat yang sulit sekali saat merah ini kayaknya nggak secepat itu ke umur 5 dan ur kayaknya udah layak lah ya lima kali perhari extreme training kasarnya kalau emang mau ngejar ini umur 5-nya absorb 40 50 60% kalau umur 5 special burn dan detonation damage ke musuh berarti kalau ada tatsu ini juga akan trigger ya restoring itself dan same row sayangnya same row tidak ada perubahan ke to all gua lihat mongo di koreksi kalau ternyata ada text to all nya waktu-waktu di umur 5 nya kalau gua lihat sih ya itu tidak ada special guard jadi hanya seru berarti kalau ada tatsu di satu tim dengan g4 baiknya si tatsu tidak dalam satu row yang sama dengan g4 soalnya si tatsu bisa ngisi sendiri dia special biarin tatsu ngisi sendiri dan g4nya ngisi temen seru jadinya ada empat tim member yang ngisi special dan kasar seperti itu apalagi kalau nggak di g4 core terus awaken pasifnya at the start of battle all enemies will be under special burn tidak terefek ini hit status berarti sudah pasti digarantit kena kasarnya seperti itu digarantit kena 150% attack 3x jam berarti di round 2 tidak ada lagi efek ini di round 2 tidak tidak ada lagi efek ini karena tidak ada tulisan at each roundnya hanya at the start of battle hanya sekali kasarnya hanya sekali ini terus kalau awaken 2 menjadi for the first three round round 1 dapat round 2 dapat round 3 dapat harusnya seperti itu berdasarkan teori round 4 udah nggak ada lagi terus damagenya 50% attack 3x jam dan betul saja ya ada beneran stun removal mirip-mirip kayak goketsu SSR plus sebelum each turn dia akan dispel satu stun ataupun special stun dari allies 2x maksimumnya terus kalau awaken 2 menjadi 3x maksimumnya per round sehingga si metal knight kan dia akan bisa stun 4 target potensi ya itu t-shape ya kalau random cruelnya ke tengah sedangkan bila random cruelnya ke atas atau ke bawah tiga yang ke stun kan nah tiga ke stun itu akan di dispel oleh si g4 ya kan setelah di dispel g4 bila mana si metal knight jalan kembali bila mana metal knight jalan kembali terus dia nyetun kembali ke target yang lain total jadi 4 lagi kan ada limit 4 yang bisa ke stun itu di dispel lagi kemudian sisa dari jumlah yang bisa di dispel oleh g4 itu habis misalnya berarti masih ada beberapa yang kena stun kasarnya sangat disayangkan ya sangat disayangkan tapi setidaknya masih bisa gerak lah ya masih bisa gerak si metal knight ya bagian stunnya bagian stunnya immunity combo attack eh immunity special corrupt sorry dan disabling combo attack yang tetap ngaruh kok untuk dunia permetaan terakhir dia juga punya buff attack mirip-mirip kayak glory bus V1 buff attack nya ngaruhnya kalau ada special burn di tim musuh satu special burn akan nambah 10% dan maksimum bisa tiga berarti kalau ada tiga special burn atau lebih itu nambah 30% attack kalau awaken 2 nambahnya 45% attack seluruh allies sadis ya sadis mantep ini dan terakhir ada self change permanent buat diri sendiri stun ataupun special stun ini kalau ditaruh di tengah depan nih si g4 itu yang bikin si metal knight nyaris mati teori tadi kan hanya untuk kalau awaken 1 ya kalau awaken 2 si g4 ataupun ada tatsu lah tatsu awaken 2 taruh di tempat tengah si g4 kan jatah setunya berkurang karena ada immunity sendiri mereka selesai ya selesai saat disayangkan ini kalau memang kalian mau full build si g4 eh sorry full build si metal knight berarti si metal knight nya kasarnya jadi hanya untuk nge disable combo ataupun spesial korot plus buat hero side turni ya saat disayangkan saat disayangkan cuman seperti itulah bang berarti ini si cteo bisa masuk kembali ya cteo cteo pada dasarnya emang tidak top tier tapi juga tidak mati kok tidak top tier yang harus di line up tapi juga memang tidak mati sampai saat ini memang enggak mati kok cteo dan iya betul saja dia juga bisa di satu line up dengan g4 ini nge-sync dia si cteo kan bisa ngisi sendiri dia berdasarkan spesial burn kan berarti si cteo sama teorinya dengan si tatsu nggak perlu satu row dengan g4 dia bisa ngisi sendiri kayak gitu belum lagi itu kan spesial burn juga jadi nge-sync lah dengan skillsetnya si g4 ini ditambah ditambah damage nya karena ada attack buff plus spesial burn dari si cteo itu sendiri nge-garantit attack buff nya si g4 ini terus aktif ya kayak gitu ini versi prototype yang kemarin ya masih masih ini lah ya masih berkaitan lah ya berarti tidak berubah secara drastis saat disayangkan al-alice nya jadi nggak ini al-alice yang spesial gunnya hilang hanya seru saat disayangkan sedangkan metal knight yang punya al-alice spesial gunnya ke tackle nyaris ke counter kalau g4 nya w2 seperti itu berarti ini masih ngaruh ya si ini masih jalan karena ada spesial burn juga plus satu faction ini makin nge-sync lagi DOT damage buff nya masih ada walau turun nggak lagi 100% tapi detonation dari si tatsu nya juga akan trigger refill nya si g4 ini juga makin mendekati kemarin kan 60% versus 100% sekarang 60% versus 80% makin mendekati diskon nya dengan buff nya si g4 ya sedangkan yang ini turun makin turun dia kemarin kan sebatas tackle sekarang A1 nya tackle A2 nya nyaris mematikan di battle knight kenapa aku bilang nyaris karena hanya di sisi stun nya ya combo attack disabler nya dan immunity spesial korut nya masih ngaruh lah menurut gua ini juga lah ya karena ya berkecimpung di dunia DOT berarti jadi damage nya masuk full ke tim alloy cuman di sisi lain alloy juga ngebantu g4 ataupun rekan-rekan DOT nya karena rekan-rekan DOT nya itu jadi kasarnya resist normal ataupun extra damage nya belum lagi ada shield rate kan shield rate berarti bikin kenceng itu nge refill special guard nya oke itu dia ketok palu atau versi resmi nya skill set g4 dan terakhir sebelum gua tutup awaken nya dari LSSR nya awaken nya dari LSSR nya terus bonus statenya juga dari LSSR yang sama berarti tidak butuh 2 versi hanya satu versi hanya satu versi awaken dari char itu dan unlock extra statenya dari char itu juga wow ini UR pertama yang gak perlu repot-repot kalian belum lagi statenya muncul kan di shop ya ini nanti gua update lah ya sekirah statenya gua lihat seperti itu awaken nya dari LSSR nya dan bonus statenya juga dari LSSR nya dan bonus statenya juga dari LSSR nya bisa jadi nanti berubah ya bisa jadi nanti berubah test server itu biasanya valid biasanya valid karena memang dari developer resminya cuman kadang berubah contoh yang kadang berubah waktu itu si silverfang kalau gak salah silverfang awaken pasif nya itu berbeda yang di test server dengan yang di ingame di test server itu biasanya resmi bagian-bagian yang untuk ngintip nya ya untuk yang bintang 5 dan awaken 2 nya tapi kadang berubah juga cuman untuk yang basic nya yang normal ulti sorry pasif dasar dan awaken 1 itu sama karena itu ngeliatnya di in game yang udah ada juga di CN server original nya test server itu bukannya private ya itu memang dari developer resminya cuman itu namanya judulnya aja test server buat tes kalo ada mau ditanyakan silahkan kalo ada mau saran monggo dan kalo kalian suka video seperti ini like dan sub jika kalian pikir gue pantas tuh gitu adios selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati